Intro Halo guys, bersama saya lagi dalam Oreg Nopo Channel Makin panas sahabat-sahabat semua Isu berkaitan dengan anak menteri besar Perlis Yang dikatakan cubaan untuk menyakau Menuntut tuntutan uang apa Tuntutan palsu bernilai sehingga 600 ribu ringgit Sahabat-sahabat semua Hari ini MB Lato-Lato pula memberikan alasan Alasan yang cuba untuk memperbodohkan rakyat dan sebagainya Mungkin juga cuba untuk memberi persepsi kononnya Ini adalah kerana politik semata-mata Maka tuduhan ini dibuat kepada menteri besar Anak kepada menteri besar ataupun menantu kepada hadiah wang ini Dan apa yang berlaku sahabat hari ini Menteri besar Perlis, peseru Jaya Paspera itu Merayu kepada rakyat Supaya mereka mengekalkan kuasa mereka di negeri Perlis itu Jadi, mari kita ikuti kenyataan daripada MB Perlis ini Katanya ya Sukri berharap ya Perikatan Nasional Terus diyakini untuk terajui kerajaan Perlis Selepas ya menggempakan, terbongkar Ya penyakauan, tuntutan palsu daripada menantu kepada hadiah wang ini Dan juga anak kepada menteri besar Perlis Pemimpin Pas ini sahabat semua Ya mereka sudah mula ya mula langkah Untuk berharap, untuk merayu kononnya Supaya PAS dan juga Perikatan Nasional Ya terus ya menerajui negeri ataupun kerajaan Perlis Jadi, mari kita lihat kenyataan daripada PAS itu Hari ini PAS berharap PAS itu bersama PN Terus mendapat kepercayaan mentadbir Perlis Bagi memastikan rancangan yang diatur untuk dilaksana Menteri Besar Perlis Muhammad Sukri Ramli berkata Ada banyak perancangan diatur kerajaan negeri Dan perlukan masa untuk merealisasikannya Ya, perlukan masa katanya Memang mereka ini alasannya masa-masa Tapi hatikannya sahabat semua Negeri Perlis ini pun pentadbirannya pun Masih bergantung harap ya Dengan kerajaan persekutuan Bantuan keuangan khususnya untuk membayar Staff-staffnya dan sebagainya Jadi, kalau beginilah Kalau beginilah sahabat semua yang berlaku di Perlis Apakah ini sebenarnya Bahwa PAS tidak mampu mentadbir kerajaan Perlis ini dengan baik Jadi, adalah baik ya Adalah baik juga untuk diganti Ya, tidak ada baiknya Tidak ada kebaikan sahabat semua Yang ada kebaikannya Anak-anak Menteri Besar ini Ya, menantu-menantu kepada Hadi Awang ini Sahabat-sahabat semua Kroni-kroni mereka Belum pun sampai 5 tahun Perkara-perkara panas Seperti ini berlaku Orang cakap Manakan pokok bergoyang Kalau tidak ribut Tidak angin Manakan anak Menteri Besar ini Ditahan, direman Kalau benar Perkara itu tidak berlaku Sahabat-sahabat semua Benarkah? Jadi, MB ini berkata Kami berharap dan berdoa Agar kami dapat mengekalkan kemenangan di Perlis Supaya semua perancangan kami dapat direalisasikan Perancangan apa yang Perancangan apa yang mau dilakukan Kalau mentadbir pun ke laut Kalau jaga anak pun tidak boleh Kroni sakau sana sini Ini Memang tidak boleh dipercaya sangatlah Dengan sokongan yang diterima katanya PIN berharap dapat terus Jawaingkan tanggung jawab Untuk kesejahteraan dan kemajuan Perlis Itu antara Kenyataan beliau ya Dalam Apa ini Berita Harakadeli Kenyataan itu dibuat Tidak sampai 1,5 tahun Selepas PIN membentuk kerajaan negeri Perlis mengadakan pilihan raya negeri Bersekali dengan PRU Kawasan Parlimen Pada 19 November tahun 2022 PIN menang 14 daripada 15 kurusi Dalam Dewan Undangan Negeri di situ Baki satu kurusi Indra Kayangan Dia menangkan calon PH Iaitu Gan Ailing Mohd Sukri Yang merupakan adun sanglang Mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Pada 22 November tahun 2022 Dipetik Dipetik berucap sempena sambutan rumah terbuka Ia dipetik pas di Kangar Sukri juga menjelaskan bahwa Program yang dianjurkan Program yang dianjurkan kerajaan negeri itu Misalnya Kata Muhammad Sukri Kempen Jom Solat Yang menunjukkan kesan memperansangkan Apabila berlaku peningkatan ketara Dalam jumlah jemaah di masjid Pada waktu subuh Sebelum ini Muhammad Sukri mengakui Wujud kelemahan dalam pentadbiran negeri Apabila mengatakan dirinya Mudah mempercayai orang lain Bacam-macam lah alasan Dia berkata demikian Selepas anak lelakinya Bersama 4 individu lain Ditahan Suranja Pencegahan Rasuah Malaysia Bagi membantu siasatan Dalam kes tuntutan palsu Menurut sumber Kes tersebut Berkait ya Kegiatan membasukan dokumen Dan tuntutan palsu Melibatkan dana Bernilai 600 ribu ringgit Namun dia sudah Menyatakan Kesediaan untuk memberikan Kerjasama penuh Kepada pihak isprm Tapi berlainan pula Sahabat sahabat-sahabat semua Dengan dalil dan juga alasan terkini Daripada MB Lato Lato Yang hanya pandai Memperbodohkan orang Membuat alasan Demi alasan Katanya siasatan isprm terhadap Anak Menteri Besar Perlis Drama PRK Itu antara alasan terkini ya Yang diberikan oleh MB Lato Lato ini Macam saya katakan tadi Mana kan pokok bergoyang Kalau tiada ribut angin Begitulah Jadi pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Sanusi hari ini Mendakwa Siasatan isprm terhadap Anak Menteri Besar Polis Muhammad Sukhri Ramli Adalah Sebagian daripada drama Menjelang pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru Lidah resmi Pas Harakadili memetik Menteri Besar Kediatu Sebagai berkata bahwa Siasatan yang Turut dimelibatkan Lima yang lain itu Tidak akan memberi kesan Kepada PN Atau PAS Dalam menghadapi PRK yang bermula Dengan pencalonan Rasmi hari ini Baru dia bermula Pencalonan pun Sudah ada Banyak Sahabat semua Drama-drama Yang dilakukan oleh PN ini Salah satunya Uncle China Yang cuba memprovokasi Jentera Pakatan Harapan Ya Ingatkan dia Sebenarnya Dia adalah penyokong tegar Kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Sebenarnya Datu Sri datang rumah dia Untuk berkempen Tapi sebenarnya Dia adalah Tukang angkat Benderah Perikatan Nasional Sahabat-sahabat semua Itu baru drama Betul-betul Sahabat semua Itu baru drama Lepas itu drama hebat Calon Perikatan Nasional pula Yang master Sejil masternya Diragui Ada yang menyatakan Sejil masternya itu Tidak diperakui Tidak sah dan sebagainya Wow Hebat Kenapa Disertakan di dalam Background beliau Ada master di sana Adakah Adakah kesilapan Adakah kesilapan daripada Individu yang membuat Poster itu Atau Sengaja disengajakan Supaya kelihatan Lebih hebat Sahabat-sahabat semua Banyak Drama-drama yang berlaku Sebenarnya Kalau kita bercakap Drama ya Berkaitan dengan Pas ini Semua adegan itu Adalah pen setting Katanya Untuk menghadapi PRK Kita gelak jala Dia akan buatlah Beberapa drama Kata Sanusi Yang dipetik sebagai Berkata Semasa masnis rumah Terbuka pas Di Kangal Perlis Hawal hari ini Anak lelaki Sukri dan lima Yang lain dilaporkan Ditahan pada Selasa lalu Bagi membantu Siasatan ISPRM Yang terkait dengan Penyiaran dokumen palsu Dan tututan Membabikan 600 ribu ringgit Sejak 2 tahun lalu Maksudnya Sahabat semua ini Berlaku sejak 2 tahun lalu Ketika Ya Perlis ini Diambil ahli oleh Kerajaan PAS Di Perlis Jadi Kalau Sebelum Sebelum-sebelum ini Sudah berlaku Mungkin bukanlah 600 ribu lagi Yang sudah dituntut Mungkin lebih lagi Sahabat-sahabat semua Jadi Kita harapkan Penderedahan Pembongkaran ini Dibuat oleh Pihak berkuasa Kes pemalsuan dokumen Dalam membuat Tuntutan palsu Sedang disiasat Selepas projek Yang melibatkan Kerja-kerja penyelenggeraan Pembaikan Pembekalan Dan perkhidmatan Dari tahun 2022 Hingga kini Tidak dijalankan Walaupun sudah dapat Mereka membuat Tuntutan Tetapi Kes Apa ini Keja-kerja penyelenggeraan Yang Dinyatakan dalam Tuntutan itu Tidak ada Dijalankan Sahabat-sahabat semua Jadi Makamah Majestri Perlis Pada mulanya Membenarkan perintah reman Dua hari mulai Rabu Yang kemudiannya Dilanjutkan 24 jam Dilanjutkan 24 jam lagi Sebelum mereka Dilaporkan Dibebaskan Dengan jaminan IsPRM Semalam Sanusi mengulas Lanjut Katanya Usaha membantar Sesuai tidak Serta tertumpu Kepada pembangkang Saja Dia juga mengulangi Dakon mengenai Penganian terpilih IsPRM yang didakon Menyesiakan negeri Yang dikuasai pembangkang Berbanding negeri Yang dipimpin oleh BN Dan Pakatan Harapan Mana kan Pokok bergoyang Kalau tidak angin Jadi kalau ada Rasuah Perlulah disiasat Kira-kira Kerajaan Kerajaan itu Dibawa Kerajaan Pesekutuan Ataupun Kerajaan PAS Kalau ada Perlulah disiasat Jangan bagi alasan Katanya ini Drama lah Dan sebagainya Jadi Sahabat-sahabat semua Apa pandangan Anda Anda boleh berikan komen Di dalam ruangan komen Terima kasih Sampai disini saja Izinkan santu Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun Keinginan Dalam bahasa mulanya Tepuk dada Tanya selera Sekian cerita Pada orang yang dapat channel Saya akan kita berjumpa lagi Bye-bye